Berang sepekan jelang hari pencoblosan, para calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta semakin intens datangi para pendukungnya. Dalam kesempatan itu para paslon meminta warga waspadai adanya kecurangan dalam pilkada nanti. Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Agus Harimurti Yodoyono, meminta warga tidak mengotori pilkada DKI dengan kecurangan. Salah satunya adanya potensi pemilih ganda. Rangkaian pilkub DKI Jakarta yang begitu hingar-bingarnya menjadi sorotan seluruh Indonesia, bahkan pengamat internasional juga memberikan sorotan yang begitu luar biasanya. Jangan sampai dikotori, dilukai oleh kecurangan-kecurangan. Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Basuki Cahayapurnama, meminta tim suksesnya mengawasi hari pencoblosan nanti. Tim sukses Ahok juga akan memproses hukum setiap kecurangan terjadi. Tidak ada, itu kalau KTP ganda gampang banget tangkapnya, karena sistem pengamanan IKTP sangat baik. Jadi kalau ada orang berani mainin, begitu kita cek, langsung ketahuan. Sementara calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Sandiaga Uno, meminta semua pihak memonitor potensi kecurangan dari KTP ganda ini. Mungkin harus diambil keputusan untuk tidak diberikan, diambil keputusan untuk yang tidak ada di DPT itu harus tidak boleh ikut memilih, walaupun dengan surat keterangan. Sandi menilai kecurangan data warga yang mencoblos bisa berdampak pada kekalahan paslon yang mendapat dukungan warga sekaligus rusaknya demokrasi. Tim Liputan melaporkan untuk NET.